Kemarin berdafarkan 2 hari, saya bisa dapat 3-4 sekolah 1 hari. Kenapa? Saya mempastikan kepala sekolah ini butuh... Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Ansar Sutiadi menegaskan, pihaknya kini tengah mendorong peningkatan kinerja para kepala sekolah di Palu. Hal ini tidak lain bertujuan untuk melindungi para peserta didik dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tawuran, kecelakaan, bahkan narkoba. Dijelaskan Ansar bahwa semua hal yang berkaitan dengan peserta didik di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang tidak boleh diabaikan. Bahkan jika didapati adanya peserta didik yang tertangkap Satgas K5 karena membolos lebih dari 3 kali, maka teguran keras akan diberikan kepada kepala sekolah. Menurut Ansar, pengawasan terhadap peserta didik oleh kepala sekolah merupakan hal yang mutlak dilakukan sebab saat berada di sekolah, peserta didik menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Selain itu, sekolah juga diminta aktif berkomunikasi dengan para orang tua agar pengawasan bisa dilakukan dengan bersama-sama. Itu sudah indikator penilaian saya. Kalau sampai sekolah itu, anak muridnya 3 kali tangkap sama Satgas K5 bolos, ya kan, 3 kali tidak ditahu oleh kepala sekolah dan gurunya, itu sudah penilaian kami kepada kepala sekolah. Karena kami akan mengevaluasi. Kenapa kalau kita tidak lakukan ini, kapan kita mau dorong? Darmu Anadar TV, Pak Lu. Risikonya Pak Kadis capek kan? Ya, ya, ya.